Hai drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya guys di channel Cemi TV nah oke pada video kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana mengatasi keyboard yang error keyboard yang tidak berfungsi keyboard yang tidak bisa mengetik ataupun keyboard yang pokoknya error lah pokoknya Nah untuk caranya pun sangatlah mudah sekali namun sebelum saya menjelaskan caranya jangan lupa subscribe dulu guys channel ini agar anda mendapatkan video terbaru dan video menarik dari channel ini guys Oke langsung aja guys saya akan menjelaskan caranya namun sebelum itu alang-alang lebih baiknya lagi eh saya akan menjelaskan enggak menjelaskan Jim menyebutkan beberapa penyebab Kenapa sih keyboardnya bisa error ataupun apa keyboard laptop tuh terkunci dan tidak berfungsi Nah seperti salah satunya saya mengetahui dan mengalami yaitu karena mungkin kesalahan sistem dan kesalahan driver juga dan yang terakhir mungkin karena eh kondisi keyboard yang kotor ataupun kemasukan air ataupun kemasukan debu sehingga membuat keyboard laptop tuh menjadi error dan tidak mau berfungsi guys Nah oke langsung aja disini saya akan menjelaskan cara mengatasinya pertama-tama ini saya akan menjelaskan lewat driver dulu untuk memperbaikinnya dan pertama-tama silahkan anda langsung aja klik ke Windows Explorer masuk disini guys nah kemudian di my komputer ini klik kanan silahkan klik manage Hai Nah silahkan tunggu aja sampai muncul jendela baru guys Hai Hai nah kayak gini setelah itu tinggal klik Davis manager dan disini klik keyboard Nah setelah itu klik dua kali keyboardnya guys nah disini ada driver-driver keyboardnya silahkan klik klik kanan Hai dan disini klik update driver software pokoknya anda klik kanan semua driver laptopnya itu dan update semua nah untuk update-nya sendiri disini bisa anda lihat sendiri disini bisa lewat secara online secara otomatis akan tetapi anda harus terhubung dengan internet seperti ini dan anda bisa lewat file ataupun driver yang sudah anda download lewat Google lewat sini guys jadi menurut saya sih lebih enakan yang atas ini karena hanya tinggal konekin aja ke komputer ataupun ke jaringan internet lah pokoknya kayak gini guys secara otomatis akan searching online for software guys kita tunggu aja sampai selesai nah apabila sudah seperti ini ya guys nah ini sudah update ya guys pokoknya dua-duanya seperti itu kalau udah di update semua silahkan anda restart aja jadi di restart ini ya guys di restart nah di restart ini setelah itu silahkan anda coba di msword apabila sudah di restart tadi coba buka di msword dan coba ketikan aja ada pada 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 halo 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 nah apabila normal maka sudah tidak ada masalah lagi apabila masih error nah itu silahkan anda coba an install aja an install ini di klik uninstall atau tapi sebelum an install anda download terlebih dahulu driver-driver ini anda bisa download di Google ya guys dengan kata kunci download hid keyboard device pokoknya anda download terlebih tahulullah siapkan kedua driver ini ataupun driver yang ada di laptop anda silahkan anda download dengan kata kunci yang ada di sini pokoknya nanti biasanya akan muncul lo best itu gampang downloadnya nah jika sudah di uninstall silahkan install kembali dan pakai download file lagi nah jika sudah download dan silahkan restart kembali baru coba lagi di sini guys Hai nah disininya Hai kira-kira bisa atau enggak Halo nah apabila normal maka ya sudah enggak ada masalah lagi akan tetapi apabila masih problem guys masih ada masalah silahkan anda bisa menggunakan fitur kontrol panel jadi pertama-tama silahkan klik logo Windows kemudian klik kontrol panel kemudian klik es of access klik lagi es of access center dan disini kan ada ini tadinya biasanya akan ada ceklisnya ini silahkan anda ancak klik saja maka secara romantis akan langsung bisa guys Anda tapi biar lebih bisa lagi anda restart laptop aja kayak punya temen saya kemarin tidak bisa berfungsi dan error dan lewat kontrol panel eh malah bisa Nah jadi cuma seperti itu guys untuk cara yang terakhir yaitu mungkin karena keyboardnya laptop atau ataupun keyboard yang ada di laptop untuk anda itu kemasukan debu nah itu untuk membersihkan sendiri agak susah guys apabila anda tidak memiliki alatnya biasanya ada vakum cleaner itu yang kecil coba ada Hai mengapa eh dibersihkan setiap bagian detailnya pokoknya dipersihkan tadi sampai di sela-sela lubang keyboardnya itu dipersihkan pokoknya yang paling bersih guys dan disikat-sikat itu nah itu kemarin saya juga mengalami itu dan tidak bisa memencet beberapa huruf keyboard yang sangat penting juga mulai dari huruf N M L P O I dan enter pun nggak bisa spasi pun juga error Nah itu habis saya yang enggak saya sih Bapak saya soalnya agak sibuk saya jadi enggak sempat kemarin bahwa saya bawa ke tempat service itu eh karena kotor jadi nanti disananya kata Bapak saya itu di scan terus habis itu kan ada kelihatan yang nggak bisa tuh apa aja terus di saya bersihin enggak tahu bersihnya gimana kayak Oh enggak salah ya eh katanya pakai alat simbol sinya tapi saya enggak paham gimana mungkin alat vakum cleaner dan sebagainya tapi lebih tahu lagi titelnya lah pokoknya terus habis itu bisa akan tetapi selang beberapa waktu emang saya yang jorot kayaknya rusak lagi guys itu karena kotor lagi jadi saya males alhasil saya menggunakan keyboard keyboard eksternal guys karena untuk biayanya juga lumayan mahal soalnya saya enggak berani menentukan mungkin dan mulai dari 50-100 soalnya Bapak saya enggak bilang habis berapa eh Nah jadi itu aja yang dapat saya berikan pokoknya untuk menjaga keyboardnya silahkan anda berikan dulu yang eh apa yang namanya ya eh pokoknya apa bentuk keyboard lah yang elastis itu nah seperti itu guys Oke semoga bermanfaat video kali ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh